Oke, sudah pukul 19.10, saya rasa kita mulai saja ya, Buros. Terima kasih, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di acara Han Guksa Iyagi Perdana. Jadi sebelum kita mulai ke tema hari ini tentang awal kekuasaan Jepang di Korea, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu acara kita, acara Han Guksa Iyagi itu apa. Han Guksa sendiri artinya sejarah Korea, sedangkan Iyagi itu bercerita. Jadi bercerita tentang sejarah Korea. Awalnya ide ini digodok oleh saya dan Buros, dan perdanaannya juga diisi oleh Ibu Ros. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas dukungannya. Dan tujuan utamanya hanya ingin memberi, bukan memberi, men-share, kita diskusi di sini. Kemungkinan ada teman-teman yang berminat dengan sejarah Korea, berminat dengan isu-isu kekinian di Korea. Kita lihat dari perspektif kelampauannya seperti itu. Nah, kemarin kita buat akun Instagram-nya dengan perdana lanceng di tanggal 1 Oktober. Dan hari ini, setelah 8 Oktober, itu sudah followers-nya sudah hampir 190 lebih ya, Bu. Sangat terkejut juga. Terkejut juga kita. Ternyata banyak juga pengguna Instagram di Indonesia yang berminat dengan sejarah Korea. Pembicara kita hari ini adalah Ibu Rostine. Ibu Rostine ini adalah dosen program studi bahasa dan kebudayaan Korea Universitas Indonesia. Beliau mengampuh mata kuliah sejarah sejak saya masih kuliah, masih jadi anak bawang 7-8 tahun lalu ya, Bu. Pertama kali kita dengan Bu Rostine ini. Ternyata waktu sudah begitu cepat berlalu, sudah hampir 7 tahun kita dengan Bu Rostine ya. Nah, lulusan S1-nya Sastra Jepang Universitas Gajah Mada. Lalu S2-nya Korean Studies dengan penjurusan sejarah dari Inha University. Lalu sekarang sedang menempuh studi doktoral di program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Mungkin tidak berpanjang kata, kita langsung mulai saja ya, Bu Rost? Oke. Ya, silahkan. Oke, suara saya terdengar jelas ya, Fri? Ya, sangat-sangat jelas. Oke. Obrol kita malam ini saya ingin sharing apa yang sudah saya pelajari di masa S2. Jadi, tema ini sebetulnya yang menjadi awal-awal saya belajar sejarah di Korea waktu di Inha waktu itu ya. Saya juga belajar sejarah itu memang harus banyak baca, harus tahu apa ya, referensi pendapat A, B, dan C gitu kan. Nah, di sini saya akan sharing. Sebetulnya saya cuplik dari tulisan saya juga yang pernah saya share juga di kelas waktu itu. Kalau bahasan penjajahan itu biasanya kan masuk ke sejarah diplomatik ya, tapi ketika waktu itu saya belajar ini ada satu pandangan dari yang namanya Kim Yong-Ko, yang mengatakan bahwa penjajahan ini tidak hanya bisa dibahas dalam sejarah diplomasi gitu ya. Tetapi secara kronologis, yang secara kronologis lebih banyak mengungkapkan negosiasi-negosiasi yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh diplomatik kedua negara. Namun menurut Kim Yong-Ko ini, awal penjajahan Jepang di Korea ini juga dapat dilihat dari kerangka berpikir yang mengarah pada perbandingan perkembangan peradaban antara kedua negara. Nah, menurut Kim Yong-Ko-nya, beliau mengatakan bahwa berpikir yang berpikir yang berpikir dengan perbandingan peradaban antara kedua negara ini, yaitu Korea dan Jepang, itu akan memperlihatkan, mengungkap adanya perbedaan peradaban ini dari lihat dari slide kedua, Sri. Struktur mentalnya seperti apa, lalu pembentukan kode-kode perilaku budaya, lalu karakter struktur negara, apakah mengekang atau tidak begitu mengekang, seperti itu. Itu menurut Kim Yong-Ko. Nah, saya akan menerapkan yang dikatakan oleh Kim Yong-Ko ini bahwa awal penjajahan Jepang di Korea tidak hanya bicara tentang negosiasi antara tokoh-tokoh internasional dalam hubungan diplomatik, tetapi juga ingin mengelihatkan perkembangan peradaban, terutama Korea, bagaimana Korea bisa sampai jatuh ke tangan Jepang sebagai negara jajahannya. Nah, pendekatan saya ini saya lihat dari kacamata sejarah yang melihat dari peristiwa-peristiwa beberapa abad malah, bermula dari abad 17, sehingga saya lebih menekankan pada sudut diplomatik, lalu ideologi, lalu ideologi dan kedua aspek inilah yang menurut saya signifikan untuk memahami bagaimana awal penjajahan Jepang di Korea tidak hanya karena ada negosiasi saja. Jadi, yang menjadi tonggak sejarah penjajahan Jepang di Korea ini adalah tahun 1876, yang dalam sejarah Korea dikenal sebagai berakhirnya masa isolasi Korea. Jadi, yang isolasi di Asia Timur itu bukan hanya Jepang yang terkenal dengan restorasi Meiji, tapi Korea juga beratus-ratus tahun mengisolasi diri, terutama di masa kerajaan Juson. Dan ini dalam sejarah Korea disebut sebagai Hermit Kingdom. Jadi, kerajaan yang terisolasi. Nah, sementara peristiwa 1876 ini dalam bahasa Koreanya dikenal sebagai G-hang. G-nya itu open, hang-nya itu adalah port, jadi pembukaan pelabuhan di Korea untuk bisa memberi akses pada negara-negara barat. Oke, next, free. Nah, next. Jadi, secara kronologis dari peristiwa open port ini juga saya tarik lagi ke abad 17, dan di sini mungkin yang membuat saya juga baru gitu, oh ternyata VOC ini tidak hanya dibicarakan di Indonesia, tetapi VOC juga sangat penting untuk bisa mengetahui peradaban masyarakat Korea di abad 17. Karena kejadiannya ada di abad 17 ini, salah satu kapal VOC ini tergampar di Pulau Jeju. Lalu nanti diterangkan secara kronologisnya ke bagaimana dari abad 17 ini, apa yang terjadi di abad 19 hingga terjadi penjajahan Jepang di 1910. Next. Untuk memudahkan ini, saya menjelaskan dari empat kategori peristiwa. Pertama, terdamparnya salah satu kapal dagang VOC di perairan Pulau Jeju di abad 17, dan kedua, disepakatinya hubungan diplomatik internasional bagi bangsa di Asia Timur yang berpusatkan pada Cina, dan itu dikenal dengan istilah Sadae. Ketiga, berakhirnya sistem hubungan diplomatik Korea-Jepang yang disebut sebagai Kyorin. Dan keempat, benturan peraturan diplomatik Asia Timur, Sadae dan Kyorin, dengan hukum internasional tarat. Next. Kita lihat dulu bagaimana perkembangan peradaban Korea di abad 17 dengan adanya seorang tokoh yang bernama Hendrik Hamel. Hendrik Hamel ini orang Belanda. Beliau ini adalah bookkeeper di VOC, jadi kapal dagang. Belanda yang tadinya mau ke Jepang, yaitu ke Nagasaki. Nah, dari Belanda, dia ke Batavia dulu untuk mengisi muatan, maafkan barang-barang dagang. Tetapi di tengah perjalanan ke Nagasaki, di perairan yang sangat dikenal Curam, di perairan Jeju, kapalnya terdampar bersama 35 orang awak kapalnya. Nah, karena waktu itu Cuson ini merupakan kerajaan yang sedang mengisolasi dari pengaruh internasional. Jadi, Hendrik Hamel bersama awak kapalnya ini, itu disandra oleh Raja Cuson selama 13 tahun. Apa yang mereka lakukan selama 13 tahun, yaitu dibekerjakan. Mereka mendapat perlakuan yang baik, makan, minum, sampai si Hendrik Hamel ini bisa bahasa Korea dengan lancar. Nah, dari percakapan yang dituliskan oleh Hendrik Hamel dari buku diary-nya, buku diary-nya ini diketahui bahwa, kan ini dari buku diary-nya ini diterjemahkan dalam beberapa bahasa di Eropa, ada Jerman, ada Perancis, yang Belanda pasti, dan Inggris juga. Diketahui bahwa masyarakat Korea pada masa itu menganggap Hendrik Hamel ini orang asing dari planet lain. Kamu dari mana? Oh, saya dari Belanda. Ternyata Hendrik Hamel ini memang bukan orang pertama. Sebelumnya ada lagi orang Belanda yang terdampar, dan dialah yang menerjemahkan pertama kali Hendrik Hamel ketika ditanya oleh kerajaan. Jadi mereka intinya tidak percaya bahwa dunia ini ada orang lain selain orang Jepang dan Cina. Nah, di sini menandakan bahwa peradaban di Massachusetts itu sangat tertutup dengan barat. Nah, kalau yang sudah belajar sejarah Korea, kenapa bisa tertutup? Karena waktu di Massachusetts itu bangsa elitnya sangat memegang rat, tributory system. Mereka sudah merasa cukup dengan yang dimiliki oleh Korea, baik secara sumber daya alam dan sumber daya manusianya, sehingga tidak perlu lagi pengaruh yang lain. Berbeda dengan isolasi Jepang, kan? Kalau isolasi Jepang masih ada kerjasama dengan Belanda. Nah, buktinya markas VOC tidak hanya ada di Batavia, ternyata ada juga di Nagasaki. Dan untuk ilmu pengetahuan senjata, Jepang membuka akses juga untuk Portugal. Next, please. Nah, di sini setelah 13 tahun, Hendrik Hamel dan beberapa orang yang masih hidup itu berhasil melarikan diri. Nah, di Nagasaki inilah Hendrik Hamel dan berteman-temannya dicurigai dan diwawancarai oleh orang Jepang. Tetapi intinya, Jepang ingin sekali mengetahui apakah pengaruh Barat, terutama Kristen, di Korea ini sudah menyebar. Jadi ada kekhawatiran di Jepang, apakah Korea ini sudah mendapatkan ideologi atau ajaran-ajaran dari Kristen. Hendrik Hamel menjawab, tidak. Dan Hendrik Hamel juga dicurigai apakah dia menyebarkan ajaran Kristen. Begitu takutnya Jepang kalau Korea sudah memiliki menyebarkan ajaran-ajaran Kristen. Padahal kalau lihat dari sejarah-sejarah Korea, di zaman itu juga sebetulnya sudah ada benih-benih. Afri juga sudah belajar ya, Afri. Sudah ada benih-benih Kristen. Dan itu masih dan disebarkan juga oleh kaum elit juga. Jadi dari sini ketahuan bahwa... Next, please. Dari ini ketahuan bahwa Korea ini sangat tertutup. Sangat tertutup. Lalu secara budaya juga mereka anti-budaya asing, Kristen, itu menurut catatan Hamel. Lalu Hamel juga mengetahui bahwa walaupun begitu Korea ini sudah memiliki bahasanya sendiri. Dan memiliki huruf sendiri, yaitu hangel. Walaupun pada kenyataannya memang masih menggunakan hanca. Di sini kelihatan bahwa peradaban di Korea ini tidak sama dengan Jepang. Di mana Jepang sudah memuka akses dagang internasional dengan VOC, dengan Belanda, dan juga Portugal. Tetapi Korea di sini malah ketakutan kalau dia ketahuan ada orang asing yang masuk. Sehingga disandra 13 tahun itu. Next, please. Nah, sehubungan dengan Sadae ini. Sadae ini adalah nama hubungan internasional khas di Asia Timur yang memusatkan Cina. Yang memusatkan Cina. Sebetulnya, jika dilihat dari kronologi sejarahnya, Sadae ini sudah ada sejak masa Tiga Kerajaan. Yaitu di masa dinasti Tang. Diklik coba, Frik. Masa dinasti Tang. Arti dari Sadae ini, Serving the Great. The Great-nya itu tentu mengacu pada Cina. Dealing with the Great. Jadi, tributori lah memberikan upeti kepada Cina. Ini ada maksudnya, adalah maksud politik agar Cina menjadi pelindung bagi kerajaan di masa itu, dan juga kepentingan untuk memperbuat militer. militer untuk memperluas wilayahnya. Di masa Tiga Kerajaan ini memang di Korea ini masih banyak pertempuran antara kerajaan-kerajaan yang ada di Korea, saling mengalahkan, saling ingin memperluas kekuasaannya. Diklik lagi, Frik. Tetapi seiring dengan perkembangan kerajaan yang ada di Korea juga, Sadae ini tidak hanya untuk militer, tetapi lebih ke ideologinya bahwa 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 Cuson terutama oleh kaum yang ban itu dimanfaatkan untuk bisa menjaga posisi yang ban ini. Jadi, pandangannya mereka lebih konservatif. Jadi, untuk perlindungan politik dari pengaruh barat dan perdagangan. Seperti yang kita ketahui juga bahwa di masa Cuson ini, Cuson sangat anti dengan perdagangan karena dari kelas masyarakat saja perdagang masuk ke level 3. Jadi, kegiatan berdagang itu tidak dianggap baik karena hanya tidak memproduksi sesuatu. Hanya mendistribusikan barang sehingga kegiatan perdagangan ini tidak menjadi fokus di masa pemerintahan Cuson. Sadae ini terus berlanjut sehingga di masa transisi yaitu dinasti Ing yang dianggap gagal jadi pelindung Korea. Jadi, di masa ini Korea itu menjadi perebutan antara negara-negara barat juga. Ada Rusia, ada Jepang juga. Cina ini memberikan saran kepada Korea untuk berteman dengan Amerika sehingga Korea menganggap sekarang Cina kok tidak bisa menjadi pelindung. Nah, baru deh Korea ini merasa sepertinya sudah tidak bisa lagi menganggap Cina sebagai pelindung. Seperti itu ya. Jadi, dalam masa ini masa sampai 19 ini Korea sudah mulai memperlihatkan bahwa dia harus bisa berdiri sendiri. Nah, seperti itu. Tetapi itu baru disadari ketika Korea sudah dibuka oleh Jepang dengan paksa. Jadi, mau tidak mau Korea menjadi inferior dari Jepang. Jepang berkuasa secara aspek politik, sosial, dan budaya. Sebelum aneksasi, Jepang sudah berhasil menguasai Korea dengan perjanjiannya yaitu perjanjian Gangwa. Next, free. Nah, berbeda dengan hubungan Korea dengan Cina, hubungan Korea dengan Jepang itu disebut sebagai kyorin. Artinya hubungan tetangga. Sebetulnya ini sudah masuk di sejak abad 14. Tetapi karena Jepang sering beberapa kali memang melakukan infansi bagi Korea relasinya berbeda dengan Cina. Jepang tidak menjadi pelindung tetapi dia sebagai tetangga, bahkan teman pun tidak. Jadi, perbedaan pandangan antara Jepang yang tidak anti-Barat dan Korea yang anti-Barat ini pada akhirnya clash dan Korea tidak bisa berkutik. Karena Jepang mendapat dukungan dari Amerika yang juga memiliki minat untuk bisa bekerjasama dengan Korea. Kenapa Amerika bisa berpunyami minat bekerjasama dengan Korea? Yaitu dari peristiwa Henry Camel yang menjadi booming. Pertama kali Korea dikenal di Eropa itu oleh jurnal yang dituliskan oleh Henry Camel yang diterjemahkan ke beberapa bahasa. Tetapi gagal terus Amerika dan melalui Jepang Korea berhasil dibuka. selanjutnya setelah open port tadi Amerika sudah masuk juga jadi open port dulu Amerika masuk 198082 tidak lama dari itu Korea sudah mulai membuka terbuka pandangan internasionalnya bahwa Jepang ini tidak nyaman membuat hubungan mereka menjadi tidak nyaman sehingga mereka melakukan modernisasi melalui beberapa reformasi ada beberapa reformasi disini saya tuliskan ada reformasi apa itu ada gabo ada lagi reformasi buangmu ada lagi reformasi gabi reformasi reformasi ini intinya menerima sesuatu yang baru ajaran yang dianggap baru yaitu tentang persamaan hak sebagai sesama manusia selama masa Cuson ini terutama kaum perempuan itu tidak sejajar dengan laki-laki ketika ada Amerika masuk masyarakat Korea mulai memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu sama lalu bahwa bangsa itu juga bisa memiliki hak untuk bisa bebas sehingga reformasi reformasi umumnya adalah untuk membebaskan Korea dari Jepang dalam kondisi ini Amerika memperlihatkan perilaku dan politik yang berbeda dengan negara-negara asing yang juga berhubungan secara diplomatik dengan Korea kalau Rusia ada politiknya Amerika itu murni sosial budaya sehingga mereka Amerika juga yang banyak mengirimkan dan secara aktif mengirimkan dokter lalu misionaris ke Korea dari para misionaris inilah masyarakat Korea mulai terbuka dengan ajaran-ajaran baru atau yang sebagai agama baru yang mereka manfaatkan menjadi satu pembentukan identitas Amerika sebagai bangsa Korea nah dari kedatangan Amerika ini sebetulnya pemerintah Gojong sudah sadar ketidaknyamanan dengan Jepang dan meminta Amerika untuk menjadi pelindung dengan memberikan surat ke Amerika mengatakan bahwa kami menganggap Amerika ini sebagai teman baru kami dan kami ingin Anda untuk melindungi kami dari ketidaknyamanan kami dari tindakan Jepang dan beberapa kebijakannya tetapi Amerika mengatakan ketertarikan kami dengan Korea tidak ada unsur politik sehingga dalam apa ya dalam keberadaan Amerika di Korea ini tidak bisa memberi jaminan kepada Korea untuk membebaskan walaupun demikian Amerika tetap memberikan pelatihan militer seperti itu karena tujuan dari militer itu juga sebetulnya untuk menyebarkan Kristen jadi Amerika dalam semangat untuk menyebarkan Kristen di Asia dan juga perdagangan di Asia waktu itu nah setelah itu Jepang melihat bahwa Korea ini sudah menjadi menganggap teman baru yang baik adalah Amerika dan menganggap Jepang ini bukan sebagai musuh sehingga ada kompetisi antara Amerika dan Jepang maka pada tanggal 1 Oktober pada tanggal 1 Oktober ini Jepang meresmikan bangsanya menjadi penjajah atau menjajah untuk Korea dengan didirikannya kantor gubernur jenderal nah ini kalau secara apa ya posisinya dan perannya ini dia pemerintahan Jepang yang ada di Korea jadi semuanya diatur oleh gubernur jenderal politiknya kebijakannya langsung turun dari Kaisar nah next free jadi dari lihat dari apa ya perkembangan peradaban yang berbeda antara Korea dan Jepang pemahaman saya disini secara sederhana saya bisa sampaikan bahwa pandangan konservatif yang mendominasi pemerintah Juson telah gagal memahami perubahan yang terjadi pada akhir abad ke-19 dalam hubungan internasional dan struktur Korea di masa Juson yang sangat konstrain yaitu didominasi oleh kaum elit yang disebut Yangban berpegang teguh pada pandangan konservatif tersebut seperti yang dapat dilihat pada sistem Sade dan Keorin dan pada akhirnya telah menghambat munculnya kesadaran akan perubahan di dunia karena ideologi konservatif kaum elit inilah Korea di masa Juson terlambat merespon kekuatan barat sehingga jatuh ke tengah Jepang sebagai jajahannya selama 35 tahun pada sisi lain pada sisi lain bangsa barat yaitu Amerika di akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 memiliki kebijakan luar negeri yang hanya menekankan perluasan kawasan perdagangan di Asia sehingga anggapan sebagai teman baru oleh pihak Korea yang diwakilkan dengan surat permintaan perlindungan oleh Raja Gojong terhadap Amerika menjadi bertepuk sebelah tangan kalau dilihat dari perkembangan peradaban itu yang bisa saya sampaikan mengapa Korea bisa jatuh ke tangan Jepang sebagai negara jajahannya itu karena keterlambatan kaum elit untuk mengubah pandangannya yang konservatif dan membuka mata mereka untuk perkembangan yang terjadi di dunia internasional demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat baik terima kasih Ibu Ros baik untuk pertanyaan Bapak Ibu boleh disampaikan di kolom chat sekarang kita sudah mendapatkan dua pertanyaan yang pertama dari Bapak Rob salam kenal semuanya malam Ibu Ros dinasti Juson ini mengisolasi Korea karena semua sudah tercukupi namun apakah sebenarnya ada gap sosial apakah yang miskin misalnya petani juga tercukupi secara pangan seperti di drakor atau film kolosal hunger sepertinya masih main problem pada masa itu bagaimana Bu Ros sepertinya ada kendala sinyal wah kelempar kurusnya sebentar ya Bapak Ibu selamat menunggu Ibu Ros bergabung lagi boleh saya kirimkan di kolom chat daftar isi daftar hadir dari acara kita hari ini dan jika masih ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom chat tersebut sembari menunggu Ibu Ros untuk bergabung kembali Ibu Ros silah bergabung kembali mungkin mungkin di unmute dulu bu suaranya belum kedengeran sudah ya oke sudah tadi baik ada pertanyaan pertanyaan pertama dari Pak Rob pertanyaan pertamanya demikian saya bacakan salam kenal semuanya selamat malam Ibu Ros dinasti si Susan mengisolasi Korea karena semua sudah tercukupi namun apakah sebenarnya ada gap sosial apakah yang miskin misalnya petani juga tercukupi secara pangan seperti di drakor atau film kolosal hunger atau orang yang lapar itu sepertinya masih menjadi main problem pada masa itu bagaimana Ibu ya bagus ya pertanyaannya ya itu yang harus disampaikan ya memang yang di drama juga itu kan berdasarkan sejarah ya itu secara dari atasnya itu memang pikiran para yang ban ini merasa sudah tercukupi itu bahasa sederhananya tetapi pada kenyataannya kehidupan para yang ban yang bukan hanya di masa Cuson di masa yang sebelumnya juga elit ini selalu hidup berpoya-poya korupsinya juga masih ada gitu kan jadi ada apa kelas-kelas sosial yang paling rendah juga budak itu masih ada dimana mereka ya pastinya tidak tercukupi kalau dia tidak bekerja bahkan untuk tanah pun mereka menyewa nah yang ban ini sendiri kalau saya lihat dari perkembangannya juga bukan berarti semuanya elit ya di masa akhir Cuson ini gak semuanya mungkin keturunan yang ban lalu ada keturunan keturunan selalu yang ban itu menjadi pejabat semua enggak pada akhirnya yang ban ini menjadi ahli budaya ahli budaya yang tinggal di desa-desa jadi yang ban yang tadinya hanya terpusat di kerajaan di ibu kota Cuson itu terus menyebar ke pedesaan-pedesaan dan peran mereka itu terdapat perubahan tidak lagi menjadi kaum elit yang memiliki kekuasaan tetapi sebagai pemegang dan pemelihara apa budaya tradisional nah yang ban ini juga masih ada lagi yang lebih bawahnya lagi seperti tadi pedagang ini tidak diakui sebagai kaum yang yang bagus mereka masih bawah dibanding para profesional misalkan dokter atau misalkan ilmuwan seperti itu sehingga di bawahnya lagi ada budak nah budak inilah yang kehidupannya memang belum baik jadi itu hanya pemikiran kaum elit aja yang merasa sudah cukup sebetulnya ada alasan politiknya adalah mereka ingin melindungi posisi mereka sendiri sehingga tidak mau ada pengaruh dari barat bagaimana pengobannya baik terima kasih Bu Ros ini ada pertanyaan lagi pertanyaan kedua banyak pertanyaan ini nanti ke bawah selamat malam saya pipin dari UNSADA Universitas Sanata Dharma UNSADA Jogja izin bertanya mengapa penyebaran dan perkembangan agama Kristen di Korea sepertinya lebih kuat daripada Jepang padahal Korea pada masa Kehang terlihat anti-barat terima kasih itu harus dibandingkan dengan Jepang tapi kan mengapa lebih kuatnya itu yang harus saya jawab dengan baik ini sepertinya karena saya lagi mendalami itu jadi sepertinya kalau saya lihat dari yang saya pahami Afri boleh koreksi kalau punya pengetahuan yang lain jadi ini dianggap sebagai agama baru kenapa dianggap sebagai agama baru karena dari kisah sejarahnya Korea di masa sejak Kocoson Silah sampai Kugurujan Kocoson ideologi agama kepercayaan Konghucu Buddha itu dipolitik dijadikan politik agama jadi dasar pemerintahan sehingga ketika datang agama yang dianggap baru yang memberikan pandangan universal bahwa manusia itu sama selama tetapi selama ini Korea kan tahunya bahwa perempuan itu tidak sama bahwa kaum elit dan budak itu tidak sama sehingga ajaran itulah yang membuat kaum masyarakat Korea terutama yang menengah ke bawahnya itu merasa terbukakan matanya bahwa inilah ajaran yang memanusiakan manusia menganggap keberadaan mereka jadi menganggap mereka oh sebetulnya kita itu juga bisa bebas jadi kalau dilihat itu responnya itu ya memang kecintaan terhadap agama atau ajaran baru ini Korea ini sangat agresif kalau saya lihat sehingga perkembangannya juga pendekatannya pendekatan yang dibawakan oleh misionaris juga tidak konservatif jadi disesuaikan dengan budaya dan pendekatan itulah menurut saya menjadi kunci bagaimana agama kristal ini bisa diterima terutama oleh kaum perempuannya dan ternyata dalam masyarakat patriarki juga bukan berarti kaum laki-lakinya tidak mendukung kaum perempuan ini bisa sejajar jadi mereka juga terbuka dengan orang-orang barat itu kayak gitu jadi ada kebebasan yang mereka pegang itu jadi seperti bagi mereka itu selama ini buddha itu tidak memberikan kebebasan dan kristen ini memberi kebebasan dan itu yang mungkin dirindukan oleh masyarakat Korea sehingga kristalannya sangat cepat di Korea berarti ada sesuatu yang sesuatu yang baru yang ditawarkan di tengah kungkungan masyarakat seperti itu ya Bu betul dan lagi memang ada yang menyebarkannya juga kan negara yang besar Amerika gitu baik kita terima kasih kita masuk ke pertanyaan ketiga banyak sekali pertanyaan selamat malam saya Amara dari Universitas Gajah Mada ingin bertanya satu alumni dengan Bu Ros ingin bertanya kenapa Jepang disebut menjajah Korea tetapi pada saat Jepang menginjakan kaki di Indonesia disebutnya okupasi atau pendudukan Jepang apakah ada perbedaan antara penjajahan dan pendudukan mohon penjelasannya terima kasih wah ini sejarah banget ya karena kalau karena kalau dilihat dari asal-usul Jepang menduduki Indonesia itu kan untuk membebaskan Indonesia dari kolonial Belan dengan propaganda dengan propaganda Jepang menjadi saudara kakak dari Asia makanya dianggap sebagai pendudukan yang akan memberikan kebebasan tetapi kalau dengan Korea ini beda makanya dalam Perang Dunia II pun perlakuan Jepang terhadap Korea Indonesia itu jauh berbeda secara angka 10 kali lipat penderitaan Korea mungkin kan secara angka juga 35 tahun Indonesia 3,5 tahun dan dalam hubungan secara sejarahnya juga Korea dengan Jepang ini sudah berselisih sudah banyak sekali dalam beberapa hal jadi kalau dengan Indonesia menganggap ada teman baru dari Asia yang akan membebaskan Indonesia dari kolonial Belanda tapi kalau Korea kan tidak ada sejarahnya dijajah oleh negara yang lain jadi Jepang sudah mengincar Korea itu sudah lama jadi kesempatan open port itu yang justru kayaknya mungkin yang ditunggu-tunggu Jepang juga ketika Amerika meminta Jepang untuk memaksa Korea open port itu yang diharapkan oleh Jepang juga seperti itu Jepang sudah banyak kepentingan juga ingin menjadi apa ya ya itu menjadi saingan Cina juga kan di Asia Timur ya iya baik selanjutnya pertanyaan dari Syari Naska Putri sorry sebelumnya dari Binar Chandra ya murid didengar Ibu ya selamat malam saya Binar Chandra ingin bertanya soal perspektif Jepang soal aneksasi terhadap Korea bagaimana respon masyarakat umum Jepang terhadap keputusan politik ini wah itu harus ditanya langsung kalau aneksasinya saya hanya mau bersaring pengalaman saya saja ya ketika saya di Jepang jadi pengalaman saya itu ketika di Jepang itu tidak semua masyarakat Jepang tahu bahwa negaranya pernah menjadi penjajah nah dari sanalah saya juga terbuka bahwa memang sejarah itu tidak diketahui ada rahasianya oleh negara anak-anak Jepang tidak boleh tahu kalau mereka pernah menjajah tetapi ketika teman saya ini kakeknya pernah menjadi tentara Jepang dia mengakui ternyata Jepang pernah menjadi Indonesia saya minta maaf blablabla seperti itu kalau pandangan Jepang tentang aneksasi ke Korea saya tidak bisa menjawab pandangannya seperti apa karena belum pernah bertanya juga tapi dua minggu waktu penelitian S2 di sana sebetulnya antara Korea dan Jepang itu tergantung generasi kalau generasi muda sebetulnya tidak ada masalah tapi kalau generasi tua itu merasa takut dengan Korea jadi jika mereka akan datang ke Korea mereka takut mereka sadar karena mereka pernah menjajah Korea selama puluhan tahun jadi mental itulah yang membuat bagi saya sebagai orang Indonesia itu satu hal yang baru sampai segitunya orang yang sudah merdeka sama-sama merdeka ini ketika seorang profesor pun ini yang akan mengajar di universitas saya menceritakan kepada saya betapa dia nervous diterima tidak seperti itu jadi masih ada memori masa-masa penjajahan jadi artinya mereka merasa memang mungkin penjajahan mereka kejam seperti itu itu dari pengalaman saya saja melihat pengalaman orang Jepang yang di Korea nervous seperti itu kenapa kalau Indonesia dengan Jepang kan baik-baik saja ya mungkin durasinya durasi pendudukan dan penjajahannya yang berbeda mungkin ya Bu iya dan janji akan merdekakan Indonesia iya kan iya oke baik kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya selamat malam Ibu saya Syari Naskaputri ingin bertanya tadi dikatakan bahwa Korea berusaha mendapatkan dukungan dari Amerika untuk membebaskan diri dari Jepang ketika Jepang sudah menduduki Korea apakah Jepang mengetahui hal tersebut dan jika iya bagaimana respon Jepang terhadap hal tersebut oh ini menarik sekali oh menarik sekali iya itu harus saya jawab itu saya juga bertanya Amerika itu negara kuat menyebarkan Kristen di Korea gitu kan dan ada hubungan dagang seperti itu nah ketika Gojong memberikan surat ke Amerika Amerika terus terang dan memberitahukan kepada Kaisar Jepang bahwa Amerika akan tetap mendukung Jepang menjadi penguasa di Korea seperti itu karena Amerika tidak mau ada terlibat secara politik di waktu itu jadi selama selama awal-awal perjajahan Jepang pun sampai 1919 sambil undung itu Amerika masih bersikap seperti itu jadi Jepang tahu dan Jepang masih oh yaudah kalau itu Amerika makanya Kristen terus melakukan gerakan sosial dan anti-kolonial karena Amerika bilang kami tetap mendukung Jepang oke mungkin menyambung dari kondisi itu ke pertanyaan selanjutnya terkait selamat malam saya Deva dari Universitas Jember mau bertanya bagaimana bagaimana keadaan politik di Korea sendiri ketika Jepang memegang Korea saat PD2 apakah perjanjian aneksasi masih berlaku sampai saat itu ya tentu saja itu kan berakhirnya aneksasi Jepang itu sampai Perang Dunia 2 itu berakhir bahkan tentara-tentara yang dikirim Jepang ke Indonesia itu pemuda-pemuda Korea itu belum berakhir tentang gunsok-gunsok ya Bu ini perlu perlu ada gunsok di Jember perlu ada sesi tersendiri kalau membahas tentara Korea yang dikirimkan Jepang ke Indonesia mungkin ya Bu nanti kita sesi tersendiri membahas tentang bagaimana Jepang mengirimkan tentara-tentara Korea ke Indonesia sebagai orang-orang Jepang KW gitu ya Bu iya sampai di Jember itu gunsofnya ternyata wow wah iya saya dapat versipnya di Jember itu baik tidak terasa waktu sudah 7.52 Ibu 19.52 kita banyak mendapatkan pertanyaan yang membuka pandangan membuka banyak kesempatan riset baru sepertinya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin bisa dijadikan riset baru ini yang mau menulis PA Mungkin ya Bu ada lagi mungkin masih ada pertanyaan hari ini diskusinya begitu aktif senang ya pertanyaan-pertanyaan yang yang sudah saya baca sempat ditanyakan itu yang membuat saya semangat Jepang tahu nggak Korea minta bantuan ke Amerika oh iya Amerika bilang wah ini jadi membuka insight baru ya Bu iya oke ada lagi nggak masih ada pertanyaan Bapak Ibu jika ada kita tunggu kita tampung mungkin sampai pukul 7.55 satu pertanyaan terakhir mungkin ya Bu dua menit lagi boleh kita kedatangan banyak tamu dari Tumsada dari UGM dari UGM dari Gember tadi mana ada Ibu Endah juga saya mau menyapa Ibu Endah ini yang juga saya ketika belajar S2 ini kan sharing tulisan saya waktu kuliah ini sebetulnya oh seperti itu penjajahan itu kalau dilihat dari bukan politik itu menarik juga ya bahwa walaupun awalnya budaya itu kan dari Jepang itu kan dapatnya dari Korea ya Korea dari Cina tetapi perkembangan peradaban yang berbeda itu membuat negara itu bisa apa ya lebih kuat Jepang Jepang jadi lebih kuat karena dia walaupun isolasi sistemnya ya tetap membuka akses ke Belanda dan Portugal tapi Korea ini sangat ekstrim hanya Jepang dan Cina saja sudah selesai seperti itu ketika dia dibuka oleh Jepang dia kaget juga jadinya tributori sistemnya ya Bu saya juga oh ternyata Korea segitunya abad 17 ini kalau di Asia Tenggara ini kan lagi aktifnya perdagangan kan Indonesia itu tapi Korea malah menutup itu yang unik saya menarik juga di sejarah Korea saya pikir baik mungkin sudah tidak ada pertanyaan kita tutup sesi pertanyaannya terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir sebelum kita tutup kita foto bersama dulu ya mungkin Bu boleh Bapak Ibu buka kameranya yang tidak bisa on cam tidak apa sebentar ya kita tunggu dulu baik oke satu dua tiga wah seru sekali diskusi hari ini mungkin oke sesi perdana Han Guksa semoga kedepannya kita dapat mengundang banyak pembicara lagi tentunya dengan Ibu Ros lagi membahas berbagai soal berbagai perspektif kelampauan dari isu-isu terkini di Korea terima kasih atas diskusinya terima kasih atas waktunya Ibu Ros ya sama-sama Afri untuk undangannya semoga ini ya dari sini hujan tadi iya saya juga di di bokor hujan kalau begitu sebelum kita semakin semakin kacau lagi saya tutup untuk sesi hari ini terima kasih banyak selamat malam selamat iya terima kasih Ibu Ros terima kasih Afri selamat malam selamat malam selamat malam ya selamat malam